Kisah Cinta Yasser Arafat dan Suha Al-Tawil Sebuah kisah cinta yang tidak biasa dari Palestina Yasser Arafat, pemimpin pergerakan pembebasan Palestina Sempat dikira tidak akan menikah Bukankah hanya banyak yang mau dipersunting olehnya Tapi betul kata pepatah, perkara jodoh tidak ada yang tahu Di usia 61 tahun, Yasser Arafat baru menaik ke pelaminan bersama perempuan yang lebih pas dipanggilnya sebagai anak Namanya Suha Al-Tawil Perempuan Ramallah berusia 27 tahun menjadi tempat berlabuh cinta Arafat Perempuan yang mewarnai rambutnya pirang itu disunting Arafat pada tahun 1990 Namun pernikahan disembunyikan cukup lama Yasser Arafat, seorang Muslim Sunni Sementara Suha lahir dan dibesarkan dari keluarga Katolik Pertemuan mereka terjadi di kampung si Al-Wuhdad di Yordania pada 1985 Suha kala itu masih berumur 24 tahun Agaknya sadar tak sadar kalau si 58 tahun Yasser Arafat terpikat olehnya Ia menerima tawaran Arafat untuk menjadi asisten dan penerjemahnya di Perancis selepas pertemuan tersebut Hubungan mereka terus berlanjut hingga keduanya memutuskan menikah secara diam-diam Lima tahun kemudian pada ulang tahun Suha tanggal 17 Juli Kata Suha pada The Guardian tahun 2013 lalu Ramunda Al-Tawil, ibu Suha tidak setuju pada hubungan itu Meskipun sang bunda sendiri yang merupakan politikus dan jurnalis terkenal di Palestina Adalah orang pertama yang memperkenalkan pasangan yang berselisih usia 34 tahun itu Ramunda murka ketika mengetahui kabar itu Ia langsung terbang ke Tunisia tempat pasangan baru itu menetap Ia marah hebat pada Arafat karena menilai pernikahan itu tak pantas karena jarak umurnya dengan si putri Dan pertentangan itu tak hanya datang dari keluarga Suha Orang-orang lingkaran terdekat Arafat juga bertanya-tanya Kenapa harus Suha perempuan katolik lulusan pendidikan barat yang umurnya dikali dua saja Masih kalah tua dari Arafat Sejak awal memang tidak mudah kata Suha dalam wawancara dengan televisi pada tahun 1994 Awalnya sangat berat Sangat berat karena semua orang fokus padamu Bahkan media mulai membicarakanmu dari apa yang benar sampai yang tidak Pernikahan mereka terkuat ke publik saat Suha mengunjungi Libya Pasca kecelakaan pesawat yang dialami Arafat tahun 1992 Keresahan kedua keluarga merangkak jadi cibiran publik Suha yang dikabarkan masuk Islam setelah menikahi Arafat Menurut Heretz Orang lokal Israel Melakukannya hanya demi kepentingan politik Bahkan ada berita yang sampai mempertanyakan keislaman Suha Tapi bakpasangan beda agama lainnya Mereka sudah kakam dengan perdebatan tentang keyakinan dan jarak umur Keduanya bukan musabak pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Arafat dan Suha Sebelum menerima pinangan Arafat Suha sudah tahu resiko yang dihadapinya karena menikahi pemimpin Palestina Lima tahun berpengalaman sebagai sekretaris membuatnya paham jadwal pada Arafat Tapi ia tak menyangka perasaan sendiri yang muncul karena sering ditinggal begitu mengganggu Belakangan aku paham alasan ibu dulu melarangku Kata Suha kepada The Guardian Kalau saja dulu aku tahu apa yang aku lalui pasti aku tak akan menikahinya Dia memang pemimpin yang hebat Tapi aku kesepian Selain keyakinannya yang dipertanyakan Dandanan gaya bicara ideologi dan semua gerak rik Suha Diganggu media dan protokol keamanan kenejaraan Pasca pernikahan mereka terekspos Suha harus mengisolasi diri demi alasan keamanan Aku harus selalu berhati-hati saat berbicara di telpon karena kemungkinan dibajak Belum lagi aku harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya Identitasku benar-benar hancur kata Suha Rambut pirang, bulus cantik dan sepatu hak tingginya juga sering jadi bulan-bulanan Media Perancis pernah menulis Di jalanan Palestina Suha lebih sering dirutuk sebagai perempuan nakal yang menjampi-jampi pemimpin Dan merobek kocek rakyat untuk membelai gaya hidup mewahnya di Paris Gaya Suha lulusan Universitas Sabone Paris memang berbenturan dengan budaya patriati di tanah Arab Ia yang datang dari keluarga yang berada dan berpendidikan memang lebih sesuai dengan kehidupan bebas berekspresi ala barat Dalam sebuah wawancara televisi Suha yang baru beberapa tahun menikah dengan Arafat mengaku sering merindukan kehidupannya di Paris Yang paling kurindukan adalah kebebasan kata Suha Sebelum melahirkan putri mereka sahwa Arafat pada Juli 1995 Suha akhirnya memutuskan untuk kembali tinggal di Paris Sejak itu Arafat juga lebih sering tinggal di Paris Meski ia tetap sesekali harus pindah-pindah demi keamanan Kendati hidup Suha setelah menikahi Arafat makin sulit dan ia menyesalinya Tapi hidup tanpa Arafat jauh lebih sulit kata Suha Arafat wafat pada 11 November 2004 karena perdarahan otak Belakangan Suha yakin suaminya diracun setelah investigasi yang dilakukan oleh Al-Jasera Setelah jadi janda hidupnya bukan makin mudah Tuduan-tuduan sinis kerap mampir Mulai dari mereka yang tak habis mempertanyakan keyakinannya Menudingnya memincar kekuasaan di PLO Dirumorkan menikah lagi berkali-kali Hingga mempertanyakan keuangan sang janda Arafat Semua itu dibantah Suha dengan tegas dalam wawancara dengan The Guardian pada 2013 Suha mengaku menerima musinan lamaran setelah jadi janda Tapi belum sekalipun melepas statusnya dari janda Arafat Ia juga tak memungkiri menerima pensiunan dari Palestina sebesar 10.000 euro setiap bulan Itu bukan rahasia karena didokumentasikan Ujar Suha Sangat berat hidup dengan tudingan-tudingan Karena jauh sebelum hidup dengan tudingan itu Ada Yasir Arafat di sisiku Dia selalu ada untuk melindungiku Kata Suha pada Al-Jasera tahun 2012 Suha jangan lesah Bukan kau yang sebenarnya mereka serang Aku, aku yang mereka serang lewat kamu Kata Suha Mengingat pesan mendiang suaminya dulu Yasir Arafat Suha pernah bilang pada Sabah Sebuah koran Turki Kalau dia sangat mencintai suaminya Tapi tak memungkiri Kalau adalah sesal di pernikahannya Aku tahu banyak wanita yang mau dinikahi Arafat Tapi dia cuma mau aku Jadi menjadi istri Arafat Sudah menjadi takbirku Kata Suha